Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat dan dunia pendidikan Kabupaten Tebu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, kembali saya memberikan informasi terkait sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Tebu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa demi meningkatkan tingkat daripada karakter siswa, kemudian meningkatkan sekolah ini lebih maju, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu menurunkan untuk membentuk sekolah-sekolah penggerak yang ada di wilayah Indonesia. Dan untuk Kabupaten Tebu sendiri, dalam 2-3 tahun ini sudah ada sekolah penggerak untuk tahun yang lalu, tahun 2022, itu kalau tidak salah ada 22 SD sekolah penggerak. Di antaranya ada beberapa TK, kemudian 13 SD sekabupaten Tebu, lalu 4 SMP. Oke, informasi yang bisa kami sampaikan, sedikit koreksi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tebu, karena ini akan berdampak kepada mutu pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Tebu. Hari ini saya baru tahu bahwa untuk Kecamatan Rimbu Ulu, ternyata dari 22 SD negeri, satu pun tidak ada yang menjadi SD penggerak, akan tetapi mirisnya justru di tingkat kelurahan, Wiroto Agung, ada tiga sekolah yang menjadi SD penggerak. Tentunya ini menjadi pertanyaan yang besar buat masyarakat, mengapa di Kelurahan Wiroto Agung yang sekolahnya berdekatan, ada tiga sekolah SD penggerak, sementara seluas Kecamatan Rimbu Ulu dan Kecamatan-Kecamatan yang lain, itu hanya ada satu SD penggerak, dan untuk SD Kecamatan Rimbu Ulu, satu pun tidak ada yang menjadi SD penggerak. Perlu diketahui bersama bahwa SD penggerak ini selain dana BOS yang dia dapatkan berdasarkan jumlah murid tentunya, ternyata mendapatkan kucuran dana dari pemerintah yang besarnya hampir 100 juta setiap tahun, dan ini tentu menjadi pertanyaan yang besar digunakan untuk apa daripada uang khusus untuk SD penggerak ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, tentu terkait postingan ini saya berharap untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebu, Bapak Ade Nobriza, untuk bisa menata kembali kriteria-kriteria apa yang menjadikan dasar sekolah itu bisa ditunjuk menjadi SD penggerak, karena ini ada sangkut pautnya dengan dana ratusan juta yang dikucurkan oleh pemerintah. Sementara itu saja yang bisa kami sampaikan, dan terakhir perlu diketahui bahwa SD-SD di Kelurahan Wirto Agung yang menjadi SD penggerak adalah satu, SD-194 yang ada di Jalan 8, tepatnya di samping SMK 2 Kabupaten Tebu, yang kedua adalah SD-118 yang ada di samping kantor lurah Kelurahan Sarana Agung, kemudian yang ketiga adalah di tikungan Jalan 3, yakni SD-195. Itu saja yang bisa kami sampaikan, sekali lagi saya mohon kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tebu, melalui Bapak Kabit Dikdas dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebu, untuk kembali mendata, karena ini ada sangkut pautnya dengan uang yang dikucurkan pemerintah Kabupaten Tebu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya, sukses selalu untuk negeri, salam.